Selamat malam Pak Bupati, selamat malam Pak Kadis, selamat malam Pak Dewan Markus Sembolohnya. Hari ini Pak Bupati ada acara penghubungan Liga Putsat Pelajar Piala Bupati ya. Seperti apa pendapat Bapak tentang Piala Bupati? Ya, kita beberapa waktu lalu membuat Piala Bupati yang mana ini untuk tingkat pelajar, siswa-siswi pelajar setelah Bupati Samosir, dan hari ini sudah mencapai Partai Puncak. Tembukan pemenangnya, yang mana ini adalah kalau saya lihat dari animo masyarakat tadi sangat bagus ya. Kalau saya lihat tadi mungkin dari pagi permainan, mungkin sudah ada sekitar seribuan orang. Yang mana ini menandakan bahwasannya masyarakat Samosir sangat menaruh perhatian pada olahraga. Dan untuk tahun ini, Pemkab Samosir sudah melaksanakan dua event olahraga. Yang pertama Piala Bupati untuk siswa-siswi pelajar tingkat Kabupaten. Kemudian yang kedua juga sudah dilaksanakan Bupati Cup untuk sepak bola umum yang juga telah dilaksanakan. Dan satu lagi, Pemkab Samosir akan melaksanakan event kelas dunia, yang mana itu adalah event jet ski aqua bike, World Championship, yang mana ini adalah bentuk komitmen bahwa Pemkab Samosir berkomitmen dalam memperhatikan dan juga mengelola olahraga. Tidak hanya tingkat Kabupaten, tapi juga berpartisipasi sampai dengan tingkat internasional, dengan adanya event aqua bike yang dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga pemerintah pusat. Hari ini Pak, Pak, sudah menghasilkan juara-juara Liga Putsal Pelajar. Kedepan seperti apa harapan Pak-Pak-Pak terhadap generasi muda pelajar kita nih Pak? Ya tentu harapannya ya, kedepan saya berharap kita bisa berbicara lebih banyak di tingkat olahraga khususnya kepada adik-adik yang tidak pelajar untuk lebih bersemangat lagi berlatih, menyeluruhkan hobi dan juga meningkatkan skill, yang mana memang selama ini kita tidak bisa berbicara banyak untuk olahraga karena memang sarana dan prasarananya tidak ada. Tapi saat ini pemerintah Kabupaten Samosir sudah bisa menghadirkan GOR, yang mana ini juga berkacinya gisitas antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Provinsi. Tentu harapannya ya kita tidak hanya lagi berbicara sarpras, sarpras sudah ada, tinggal bagaimana kita mengelola dan mengembangkan bakat-bakat atlet yang ada di Kabupaten Samosir, agar kedepan atlet-atlet di Kabupaten Samosir dapat dicetak yang lebih baik lagi, bisa membanggakan nama Samosir, Provinsi Sumatera Utara, bahkan juga sampai dengan membanggakan nama Indonesia ke depannya. Itu tentu harapan kita bersama. Ya, kepada Pak Marko sebagai anggota Dewan, sekaligus Ketua Karang Taruna ya, dukungan apa yang akan menampilkan kepada para pelajar kita dalam Liga Pusal seperti ini Pak? Baik, terima kasih sejujurnya. Terima kasih sejujurnya. Terima kasih sehingga para generasi muda kita, anak-anak sekolah kita menghindar dari kenakalan-kenakalan orang aja maupun dari bahaya-bahaya narkoba. Dan juga selaku kakua Karang Taruna, Kabupaten Samosir, di pembukaan kemarin juga kami Karang Taruna hadir dan memberikan support atas berlangsungnya pernamen ini. Dan tentu ini juga tugas kami sebagai karang-karuna untuk mengajak, bersosialisasikan kepada para generasi muda agar lebih dapat berkreasi lagi, berinovasi lagi, baik di bidang olahraga ataupun di bidang manapun, dan terhindar dari bahaya-bahaya narkoba dan kenakalan orang aja lainnya. Sebagai Ketua Karang Taruna, Pak, ada yang mau disampaikan kepada generasi muda kita, terutama para pelajar ini dalam bidang olahraga ini, Pak? Baik, kami dari Karang Taruna membimau mengajak, harilah kita bersama-sama para pemuda Kabupaten Samosir. Ini pemerintah sudah menyediakan sarana bagi kita, GOR, Kabupaten Samosir, tentu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ke depan, sehingga para generasi muda, kita para tua muda, dapat perjadian dalam Kabupaten Samosir, ke tahun-tahun yang akan datang, dan membawa nama-ama Kabupaten Samosir di tingkat provinsi, maupun tingkat nasional. Ya, para kadis pendidikan, Pak, hari ini kan sudah berakhir jika pusat pelajar kita tahun 2023. Untuk tahun depan, gimana, Pak? Apakah dilanjutkan atau gimana, Pak? Tahun depan memang ada banyaknya jenis olahraga ini, kita tahun depan sudah melamparkan memang ada untuk silat, ada juga untuk woli. Jadi untuk pusat mungkin, ya, untuk tahun ini kita balikkan dulu ke poli dengan silat tadi. Karena ini bentuk olahraga untuk masyarakat umum. Ya. Masyarakat, dari gerongan masyarakat, untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang ditampung, ataupun yang diminati oleh masyarakat umum. Jadi bentuk anggaran memang sudah kita anggarkan untuk itu. Jadi untuk pusat-pusat pelajar, ini kita jalikan dulu jenis olahraga. Oh, berarti untuk tahun depan ini sudah sementara dijalikan kepada bidang olahraga yang lain? Olahraga yang lain. Oh, iya. Terima kasih, Pak Kadis. Oke. Pak Bupati, ada yang mau disampaikan kepada generasi pelajar kita, Pak? Ya, tentu kepada generasi Buda Samposir. Tetap semangat, ya. Tidak hanya belajar, tapi meningkatkan soft skill di berbagai bidang. Dan yang paling penting adalah hindari kenakalan remaja, ya. Ikuti kegiatan-kegiatan positif, dan hindarkan diri dari peredaran akobah. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya yakin Pemuda Keputat Samposir akan lebih baik dan lebih maju ke depannya. Horas. Horas. Terima kasih, Pak. Sampai malam. Sampai malam.